Hai sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Balik lagi dengan Nat di channel Nas Artpedia. Baiklah, di konten kali ini Nat akan membuat part keempat dari kuasa Boboiboy Powerspera. Tahap kedua, bagi kalian yang belum nonton video part 1, part 2, dan part 3-nya, silahkan tonton dulu agar kalian bisa menikmatinya secara penuh. Namun, ini hanya fun art, hanya karangan, dan jangan terlalu dianggap serius. Nanti, untuk part yang lainnya, akan Nat simpan di deskripsi. Baiklah, gak perlu banyak omong lagi, langsung saja kita mulai. Check this out! Yeay! Di kuasa Boboiboy Powerspera yang pertama, kita ada kuasa dari Powerspera Steel Boat yang merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Steel. Dan di tahap kedua, berubah menjadi Boboiboy Erase. Kata Erase ini diambil dari kata Eraser, yang berarti penghapus. Yang dimana kemampuan dari Boboiboy Erase ini sangat hebat dan luar biasa. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena Boboiboy Erase mampu menghapus sebuah entitas di dunia. Dan kemampuan untuk menghapus entitas itu berlaku bagi benda mati maupun makhluk hidup. Jadi, dampak yang diterima oleh objek yang dihapusnya, ia akan lenyap dan benar-benar menghilang dari dunia nyata. Tapi, kemampuan itu tidak sekompleks itu. Karena penghapusan yang dimaksud oleh Boboiboy Erase ini adalah perpindahan dimensi dari Real Dimension ke Steel Dimension. Yang dimana entitas yang dihilangkan benar-benar hilang di dunia nyata. Namun, sebenarnya entitas tersebut dipindahkan ke Steel Dimension. Yang dimana di dimensi tersebut tetap berada di tempat yang sama. Namun, tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipegang. Di kuasa Boboiboy Power Spera yang kedua, kita ada kuasa dari Magnet Bot yang merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Magnet. Dan di tahap kedua, berubah menjadi Boboiboy Kompas. Yang dimana Kompas adalah suatu alat yang bisa menunjukkan kutub dari bumi. Yang ini membuat Boboiboy Kompas memiliki kemampuan untuk merubah arah serangan. Walaupun si serangan tersebut bertipe energi atau fisik, Boboiboy Kompas memiliki kemampuan untuk membelokkan setiap serangan yang diserangkan oleh musuh kepada dirinya. Selain itu, Boboiboy Kompas juga bisa menciptakan daya Magnetnya sendiri dan menciptakan kutubnya sendiri. Sehingga Magnet yang dihasilkan akan berbentuk seperti pasir. Dengan diciptakannya pasir besi ini, Boboiboy Kompas lebih leluasa menggunakannya sebagai senjata untuk menyerang. Karena dia bisa merubah bentuknya sesuka hati sesuai dengan imajinasinya. Sehingga ia memiliki kemampuan untuk bertahan dan menyerang dalam waktu yang bersamaan. Di Boboiboy Power Spera yang ketiga, kita ada kuasa dari Power Spera Enerbot yang merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Power. Dan di tahap kedua, merubahnya menjadi Boboiboy Strong. Yang dimana sebenarnya kuasa ini diambil dari kuasa Kapten Kaizo, yaitu kuasa manipulasi tenaga. Yang seperti kita tahu, di tahap kedua, Kapten Kaizo merubah topeng birunya menjadi kuasa topeng jingga. Yang dimana kuasa dari topeng jingga ini lebih fleksibel daripada kuasa yang topeng biru. Karena dari segi ketahanan, kuasa topeng jingga lebih kuat daripada topeng biru. Dan untuk fleksibilitas, kuasa dari topeng jingga ini merubah. Jenis energi yang dihasilkan lebih fleksibel dan bisa diubahnya sesuai dengan imajinasinya. Seperti menciptakan ceracah tenaga dan terus bisa menukar bentuknya menjadi lebih lentur. Dan tenaga tersebut bisa diperintahkan oleh Kapten Kaizo untuk mengikat juggernaut pada saat Kapten Kaizo berlawanan dengan musuhnya. Dan segala kemampuan yang sudah disebutkan tersebut bisa dimiliki oleh Boboiboy Strong. Di kuasa Boboiboy Power Spera yang keempat, kita ada kuasa dari Power Spera Armor Boy yang merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Armor. Dan di tahap kedua akan merubahnya menjadi Boboiboy Iron. Yang dimana konsep dari Boboiboy Iron ini sama seperti Iron Man. Yang dimana ia menggunakan armor canggih yang dapat meningkatkan kemampuan fisiknya dari segi pertarungan maupun serangan. Yang dimana Boboiboy Iron ini bisa menciptakan berbagai senjata dengan menggunakan armornya. Seperti pesai, pedang, rudal, maupun penembak laser. Selain itu, dalam tahap ini, Boboiboy harus membagi kesadarannya bersama armor bot. Yang dimana dalam kemampuan ini, armor bot bisa mengambil alih kemampuan atau tubuh dari Boboiboy Iron. Sehingga Boboiboy Iron bisa mencari solusi pada saat pertarungan. Sedangkan armor bot mempertahankan dan bertarung dengan musuh selagi Boboiboy Iron memikirkan solusi terbaik dalam melawan musuhnya. Di Boboiboy Power Spera yang terakhir, kita ada kuasa dari Power Spera Eggabot yang akan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Egg. Dan di tahap kedua akan berubah menjadi Boboiboy Enson. Yang dimana kalau di tahap pertama, Boboiboy Egg menggunakan kuasa dari telur-telur atau hewan-hewan yang ada di jaman modern. Sedangkan Boboiboy Enson memiliki kemampuan untuk menciptakan alat-alat atau mini mecha dari telur-telur hewan-hewan purba. Yang seperti pada contoh, Boboiboy Enson menggunakan kuasa dari Pterodactyl yang membuatnya memiliki kemampuan untuk terbang dan bermanufur di udara. Selain Pterodactyl, ia juga bisa menciptakan bentuk lain dari hewan purba. Asalkan si hewan purba tersebut bertelur sehingga Boboiboy Enson bisa mengkopi kemampuannya. Sebenarnya, Nat cukup tertarik dengan Boboiboy Enson ini. Jadi, bagi kalian yang ingin Nat membuatkan video kursus yang membahas Boboiboy Enson ini, silakan tulis di kolom komentar. Dan nanti, Nat akan membuat bentuk-bentuknya sesuai dengan dinosaurus yang kalian requestkan. Silakan tulis 6 dinosaurus yang ingin kalian Nat buatkan. Baiklah, terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu update art dan informasi dari Nas Artpedia. Yang sepertinya, kita akan men-skip dulu pembahasan mengenai kuasa tahap 2 dari Boboiboy Power Spera. Namun, kalian jangan sedih selain kalian bisa berpartisipasi mengenai 6 bentuk dari Boboiboy Egg atau Boboiboy Enson. Namun, Nat juga sudah mempersiapkan beberapa konten yang mungkin akan kalian sangat suka. Yang mungkin tidak akan Nat bocorkan dulu karena ini sebagai kejutan. Oh iya, sama satu lagi, Nat butuh ide-ide dari kalian. Bagi kalian yang punya ide, yang pengen dibikinin apa oleh Nat, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau like-nya banyak, nanti Nat akan buatin. Akhir kata dari Nat, see you next time again. Sayonara, arigato gozaimasta, mata ne, bye!